Halo Bapak dosen dan teman-teman, saya atas nama Lucia Alodi Abana, NIM 2003-03-0006 dari kelas A semester 3. Saya akan mereview buku ketiga untuk mata kuliah teori sosiologi modern, buku The Functions of Social Conflict, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi tahun 2021. Bab 1, Pengantar. Salah satu pertemuan pertama pada tahun 1907 dari American Sociological Society yang baru diselenggarakan memiliki konflik sosial sebagai topik utama diskusi. Makalah utama dibacakan oleh Darwinis Sosial Thomas N. Carver. Kata Carver, mungkin ada banyak kasus di mana ada keselarasan kepentingan yang lengkap, tetapi ini tidak menimbulkan masalah dan oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Carver merasa bahwa hanya di mana ketidakharmonisan dan antagonisme terjadi. Dapatkah seseorang berbicara tentang masalah moral dan ilmiah? Adalah penting bahwa dalam diskusi berikutnya, di mana sebagian besar sosiolog terkemuka pada masa itu, Giding, Cross, Ward, dan Hayes antara lain berpartisipasi. Hampir tidak ada yang mempertanyakan pentingnya yang telah ditetapkan Carver untuk studi sosiologi konflik. Bab 2, Konflik dan Batasan Kelompok Proposisi Pertama. Fungsi-fungsi konflik yang mengikat kelompok, sejumlah perselisihan, perbedaan dalam dan kontroversi luar, terikat secara organik dengan elemen-elemen yang pada akhirnya menyatukan kelompok. Peran antagonisme yang positif dan terintegrasi ditunjukkan dalam struktur-struktur yang menonjol, dengan ketajaman dan kemurnian yang dijaga, dengan hati-hati dari divisi dan gradasi sosial. Dengan demikian, sistem sosial Hindu tidak hanya berdasar pada hirarki, tetapi juga langsung pada penolakan timbal balik dari kasta-kasta permusuhan, tidak hanya mencegah batas-batas dalam kelompok menghilang secara bertahap, seringkali mereka memberi kelas dan individu posisi timbal balik yang tidak akan mereka temukan. Jika penyebab permusuhan itu tidak disertai dengan perasaan dan ekspresi permusuhan, Simmel bergeser antara pernyataan sosiologis dan psikologis. Seperti ketika ia beralih dari diskusi otonomi pribadi ke otonomi kelompok, sehingga mengaburkan fakta bahwa meskipun keperibadian dan sistem sosial mungkin sebagian homolog, dan meskipun mereka saling menembus, mereka saling berhubungan. 3. Pertempuran dan Ketegangan dalam Hubungan Konflik Sosial Proposisi 2 Fungsi pelestarian kelompok dari konflik dan pentingnya lembaga katup pengaman. Penentangan seorang anggota terhadap perkanan bukanlah faktor sosial yang sepenuhnya negatif. Jika hanya karena penentangan itu bersifat seringkali satu-satunya cara untuk membuat hidup dengan orang-orang yang benar-benar tak tertahankan setidaknya mungkin. Jika kita bahkan tidak memiliki kekuatan dan hak untuk memberontak melawan tirani, keseluruhan menangan kemurungan dan ketidakbijaksanaan, kita tidak tahan untuk memiliki hubungan apapun dengan orang-orang yang sifatnya. Tindakan yang kita delita, kita akan merasa terdorong untuk mengambil langkah putus asa. Dan ini memang akan mengakili hubungan, tetapi mungkin tidak merupakan konflik. Bab 4. Konflik dalam Kelompok dan Proposisi Struktur Kelompok Pernyataan si Mel bahwa ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat konflik menjadi jauh lebih intens. Ketika konflik benar-benar terjadi adalah wajar dari hasil adalah akibat wajar dari hasil yang telah dijelaskan dalam diskusi sebelumnya. Ambivalensi yang umum hadir dalam hubungan dekat dikatakan berasal dari penindasan perasaan bermusuhan yang pada gilirannya dilacak ke kesempatan yang sering untuk konflik yang melekat dalam hubungan semacam itu. Tindakan yang dihindari oleh peserta karena takut akan efek mengganggu dari konflik tersebut. Bab 5. Konflik dengan Outgroups dan Struktur Kelompok Proposisi Konflik dengan Outgroups meningkatkan kobesi internal Kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan anggota yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama dalam situasi yang tidak pasti karena masing-masing mereka bisa pergi lisyons. Namun, keadaan konflik menarik anggota begitu erat dan membuat mereka tunduk pada dorongan yang seragam sehingga mereka harus benar-benar cocok atau benar-benar menolak satu sama lain. Inilah alasan mengapa perang dengan luar terkadang merupakan kesempatan terakhir bagi sebuah negara yang diliputi antagonisme batin untuk mengatasi antagonisme ini atau jika tidak pasti akan pecah. Artinya, semua energi harus seolah-olah terkonsentrasi di satu titik sehingga mereka dapat digunakan setiap saat ke arah manapun yang diperlukan. Bab 6. Ideologi dan Proposisi Konflik Ideologi dan Konflik Kesadaran para pihak untuk menjadi perwakilan klaim supraindividu belaka. Berjuang bukan untuk diri mereka sendiri tetapi hanya untuk suatu tujuan. Dapat memberikan konflik sebuah radikalisme tanpa ampun yang menemukan analoginya dalam perilaku umum dari orang-orang tertentu yang sangat tidak mementingkan diri sendiri dan cenderung sangat idealis. Konflik yang diperangi dengan kekuatan seluruh keperibadian sementara kemenangan hanya menguntungkan tujuan. Memiliki karakter yang mulia Berdasarkan kesempatan bersama ini dari dua pihak yang menurutnya masing-masing hanya membela klaim dan tujuannya Meninggalkan semua pertimbangan pribadi atau egois Konflik diperjuangkan dengan ketajaman yang tidak dilemahkan Mengikuti logika intrinsik sendiri dan tidak diintensifkan atau dimoderasi oleh faktor-faktor subjektif Bab 7. Konflik proposisi pemerintah Konflik mengikat antagonis Pertarungan hanya bertujuan untuk pemusnahan Itu mendekati kasus pembunuhan marginal di mana campuran elemen pembersatu hampir nol Namun jika ada pertimbangan batasan kekerasan maka sudah ada faktor sosialisasi Meskipun hanya sebagai kualifikasi kekerasan Kon mengatakan bahwa setiap perang di mana pihak yang berperang tidak memperlakukan beberapa pembatasan dalam menggunakan sarana dalam menggunakan sarana yang mungkin satu sama lain Tentu saja menjadi pemusnahan Hampir tak terelakkan bahwa unsur kesamaan menyuntikan dirinya ke dalam begitu tahap kekerasan terbuka menghasilkan hubungan lain Meskipun hubungan baru ini mungkin mengandung jumlah permusuhan yang sama sekali tidak berkurang antara kedua belah pihak Bab 8. Konflik menghubungi proposisi sekutu Konflik menciptakan asosiasi dan koalisi Konflik tidak hanya dapat meningkatkan konsentrasi unit yang ada secara radikal menghilangkan semua elemen yang mungkin mengaburkan perbedaan batas-batasnya terhadap musuh Itu juga dapat membawa orang dan kelompok bersama-sama yang tidak ada hubungan satu sama lain Penyatuan ini untuk tujuan pertempuran adalah proses yang sering dialami sehingga kadang-kadang sekadar penggabungan elemen bahkan ketika itu terjadi tanpa tujuan agresi atau konflik lainnya muncul di mata orang lain sebagai tindakan yang mengancam dan bermusuhan Bab 9. Kesimpulan dalam halaman sebelumnya Konflik internal dimana pihak-pihak yang bertikai tidak lagi Fungsi konflik sokla berbagi nilai-nilai dasar dimana legitimasi sistem sosial bersandar untuk mengancam bersandar mengancam untuk mengganggu struktur Namun, satu perlindungan terhadap konflik yang mengganggu dasar konsensual dari hubungan tersebut terkandung dalam struktur sosial itu sendiri Ia disediakan oleh pelembagaan dan toleransi terhadap konflik Apakah konflik internal menjanjikan untuk menjadi sarana keseimbangan hubungan sosial atau penyesuaian kembali klaim saingan atau apakah itu mengancam untuk merobek tergantung pada struktur sosial di mana konflik itu terjadi Dalam jenis struktur sosial yang ada kesempatan untuk konflik karena individu dan subkelompok cenderung membuat klaim saingan dari waktu ke waktu untuk sumber daya yang langka prestisi atau posisi kekuatan Tetapi struktur sosial berbeda dalam cara mereka memungkinkan ekspresi klaim antagonis Beberapa menunjukkan lebih banyak toleransi konflik daripada yang lain Kelompok-kelompok yang terjalin erat di mana terdapat frekuensi interaksi yang tinggi dan keterlibatan kepribadian yang tinggi dari para anggotanya memiliki kecenderungan untuk menekan konflik Sementara perasaan tersebut seringkali menimbulkan permusuhan Tindakan dari perasaan semacam itu dirasakan sebagai bahaya bagi hubungan intim semacam itu Dan oleh karena itu ada kecenderungan untuk menekannya daripada membiarkan ekspresi perasaan permusuhan Sekian dan terima kasih